Halo pecinta game emulator, selamat datang di channel Presetya Kusang Satu Oke, di video ini gue bakal ngebahas sedikit soal aplikasi yang namanya Waduh, ini sorry gamepad Aduh, waduh Kacau, kacau, kacau Namanya Daigisou Jadi ini sudah tersedia di playstore Dan ini bukan emulator ya teman-teman ya, beda Ini bisa bilang kayak virtual Kayak virtual, aplikasi virtual gitu lah Kalian tau kan Aplikasi virtual yang contohnya itu kayak Parallel Space Kalian pasti tau lah emulator kayak gitu Yang bisa ngebuka Banyak aplikasi, maksudnya Ngebuka aplikasi yang bisa kita buat satu di satu HP kita ya kan Misalnya HP kalian tuh gak support ngebuat Aplikasi yang sama gitu Misalnya 2 Whatsapp gitu kan Nah ini bisa bilang kayak gitu Jadi cara kerjanya itu dia Ya kita perlu emulatornya gitu Bukan emulator Daigisou nih Contoh disini ya Disini kan ada PS2 nih PS2, ada PSP, sama ada 3DS ya Nah disini 3DS, ada PS2, ada Portable ya, atau PSP Nah disini cara kerjanya itu Kalian harus Punya emulatornya Punya emulator PS2 Punya emulator 3DS Buat bisa main Kalau gak punya, kalian gak akan bisa main Kita ambil contoh disini PSP ya Disini gue Oh iya Sebelum itu gue bakalan ngidul deh Ngejelasin dulu ya Waktu kalian pertama kali download ini Bakalan kalian disuruh Apa namanya Masukin ini ya Jadi kalian bakalan disuruh milih Platform mana Atau Konsol mana yang mau kalian mainin gitu Disini Gue udah nyentang 3DS, PS2, sama PSP Nah jadi disini kita bakalan Nyoba langsung Disini gue jelasin nih Cara gamenya Gamenya dulu deh Cara menambahkan gamenya dulu Kita ke patch Disini kan PSP nih Berarti game PSP kan Nah disini kita ke patch ADD more Kalian bikin file PSP Yang mana file itu Isinya itu game PSP Oke Kita ke Foldernya Nah disini kalian pilih Gunakan folder ini Izinkan Dan bakal kayak gini Kalian Pilih Finish Naka ke Librai Nah ini dia Nah tapi Kalau masih belum muncul Game nya Kalian Pencet dulu yang ini SJNC ini Buat Ngescan game nya Atau Ngescan game nya lah Biar kebaca gitu Kalau gak Kalian scan Game nya gak akan muncul Oke Paham Nah Disini Cara kerjaan juga gini Kalian perlu Emulator nya Tetep Karena perlu emulator nya Tetep Contoh disini Gue ada Ini nih Iter sama Citra Ya Citra nih Nah Gue gak ada PSP Tapi gue ada game nya Oke Kita masuk lagi Kita contoh S1 nih Kita Librai Nah kita pilih game Kita confirm Bam Otomatis Game nya Bakalan Berjalan Atau Dibuka Nah Kalau kalian Ke jendela ini Jendela apalah Namanya Nah disini Kalian bisa lihat Kalian Itu ngebuka Aplikasi Emulator PS2 Padahal kalian tadi Ngejalanin Ngejalanin game nya itu Disini Di apa namanya Di Emulator Bukan emulator ya Daijiso Aplikasi Aplikasi Daijiso ini Nah ini Cuma Cuma Ngeubah tampilannya Doang sih Ibaratnya Kayak Retro game Kalian pasti tau Retro game ya Nah itu kayak gitu Cara kerjanya Nah pas kalian buka game Dari sini Otomatis Kalian bakal ngebuka Aplikasi Emulator Yang tadi Kalian mainin Misalnya game nya PS1 Ya otomatis Yang terbuka itu Emulator PS1 Yang kalian punya Nah gimana jadinya Kalau kalian gak punya Emulator nya Tapi kalian punya game nya Nah disini Gue bakal contoh nih PSP Disini gue Ada game nya Tapi gue gak ada Emulator nya sama sekali Nah disini game nya ada nih Satu Pas gue buka Pas confirm Dan Yang terjadi Kalian disuruh download Emulator nya Jadi kurang lebih Kayak gitu Jadi kurang lebih Kayak begitu Cuma 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 nya ini Yang cuma Apa namanya Kayak aplikasi Cuma buat Buat keren kerenan doang sih Gue kira waktu Pertama kali install tuh Memang emulator Segala konsol gitu ya Maksudnya Bukan segala Maksudnya banyak konsol gitu ya Ternyata Kalian tetap butuh Emulator Emulator nya gitu Gue kira cuma game nya doang Yang kita butuhin Ya kan Tapi disini ya Cukup keren lah Untuk Untuk kerenan Misal kalian Buat status WA gitu kan Misal kalian pengen Nunjukin sama temen-temen kalian nih Wah game apa nih yang bagus Atau saran nih Game PS2 yang Bagus buat di download Atau game Buat nostalgia Jadi kurang lebih Begitu ya Aplikasi Apa namanya Jadi Dijisoo ini ya temen-temen Jadi aplikasinya itu Ya cuma buat keren-kerenan doang sih Oke sekian videonya Terima kasih buat mau nonton ya Karena disini jujur aja Tidak sebagus yang gue pikirkan gitu Sampai jumpa di video selanjutnya